check out dulu ah biar saya lupa Zaha kotok kopian mamah makin lebar Dora diuburan kemarin maka kulit 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 Dora makanya nama Dora Dora 45 kg berapa berapa Dora sekarang 45 kg makan tidur makan tidur gak apa-apa yang penting sehat sehat tuh-tuh-tuh tuh Pawas we could belajar oh Pawas kayaknya udah siap main kujus ya yang gampang ya yang gampang ya gampang nah gak gak harus dibatuhin tenang tau i asli nama panurang sasarean kan penyakuan penyakuan jam gak tunduh jam saki aduh eh kudu kudu sare jam saki ya mak tingbatan 10 menit kajen 10 menit kudu sare iya 10 menit 12an oke pas 12an pas parijal ngomong orang sare tidur 5 menit 5 menit siap siapin kopi 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 iya siapin kopi ya pak kopinya habis atau ngantuk gimana pak itu iya itu kopi-kopi ngantuk-ngantuk masing-masing iya nah ini ada ada screenshot-an ya kalau bapak ibu ini apa pakai kuisis tuh di kelas tuh nah ini beberapa udah ada yang dipakai nih kan di kelas pasti bapak ibu juga punya nih punya nih screenshot-an kayak gini kan nah ini nanti bisa jadi dokumentasi ya buat bapak ibu kadang-kadang saya emang gak pakai screenshot jalan iya langsung ya iya kadang ini aja sih buat dokumentasi aja gitu iya harus apa gitu ya betul-betul juga kadang-kadang suka perlu yang gitu benar saya mah bikin ada tebak-tebakan buat anak-anak tebak-tebakan icebreakingnya kanang-kadang Terima kasih. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Ayo, ngopi. Ngopi nih, pakai voucher dari Pak Rizal nih. Iya. Waduh, yang dapat voucher. Lain. Dapat voucher berapa, Lik? Satu juta? Satu juta. Kurangin, nolnya berapa gitu ya. Itu kalau takutnya kalau nolnya tambah, itu takutnya Pak Rizal, oh maaf salah ketik nolnya. Salah ketik nolnya. Salah ketik nolnya. Salah kebanyakan nolnya, maaf salah ketik. Buat apaan Lik jualan lagi di rumah? Itu mau bikin ini, mau bikin toko. Aku pengen kayak kakak saya yang di rumah sebelah sana tuh, di pinggir jalan. Ya, statis banget tempatnya itu. Apa? Assalamualaikum, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Mudovar, Klimis Benro. Pak Mudovar, siang-siang masuk. Ya ini, aduh. Saya belum lagi, ini nih, lagi berduka nih tadi. Aduh, depan rumah ada yang meninggal, makanya masih dari malam. Oh, pantesan. Nggak jadi kesempatan ya? Malamah, nungguin di eka, nggak nyangka kan, kalau sampai akhirnya nggak ada ke kita juga. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lainnya. Oke, baik, sudah 13.30, Bapak-Ibu. Kita mulai aja ya. Ya, dimulai, Pak. Di yang... Ya, sampai belum ada yang masuk ya, Om? Ada. Eh, ada kok masa nggak ada? Hadir-hadir, Bu Luluk. Ada tuh, Bu Yun ada. Ada. Kasih tahu tuh. Ada, cari kok, cari kok. Siap. Assalamualaikum, Pak Riza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bu. Bu Yujun berbahagam, ya Bu Yujun. Bagus nih background-nya, Umu. Baik, kita sambil mulai ya, Bapak-Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihin nasain wa la'amur jenawadin wa la'ali wasabi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan beti sukur kita ke arah kawasmanirrahim. Waala'ala. Karena kata Ahmad dan hidayahnya lah kita bisa bertemu ya, bertetap muka. Meskipun menggunakan aplikasi daring. Jadi, tetap ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Supaya bisa menjalani aktivitas sehari-hari kita. Amin. Ya, salaserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beri olah kita bisa sampai ke zaman yang berteknologi sekarang ini ya. Termasuk juga zaman di mana kita harus menyesuaikan dengan pembelajaran yang digital. Yang menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis internet. Nah, salah satunya nanti ini di quizis. Oke, sebelum kita memulai. Mungkin bisa sama-sama kita membaca surat Al-Fatih dulu. Mudah-mudahan apa yang kita jalani nanti di sesi kita kali ini bisa mendapatkan pelancaran dan mendapatkan barokah, ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Amin, amin, harulah, amin. Dan mudah-mudahan yang sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Yang sehat, tetap diberikan kesehatan. Oke, baik. Ya, Bapak-Ibu, mohon maaf diganggu waktu istirahat siangnya nih. Tapi saya yakin Bapak-Ibu, pasti yang beristirahat juga bisa disambil gitu ya. Sambil kita tolakul ilmi. Biasanya kan gitu ya. Nah, jadi kenapa saya mengadakan perhatian? Karena sebenarnya di beberapa bulan yang lalu, komunitas kuisis itu selalu mengadakan pertemuan. Salah satunya sebenarnya adalah yang khusus mempunyai akun super. Jadi kuisis itu punya dua versi gitu ya. Jadi ada versi yang basic dan ada versi yang super. Nah, kebetulan yang di super ini ada beberapa fitur-fitur yang disesuaikan. Khususnya pas sekarang pandemi ya. Jadi pas pandemi ini, kalau dulu kuisis kita hanya gunakan dalam memberikan penilaian. Ya kan? Hanya memberikan penilaian. Buat PR gitu kan. Langsung kepada siswa gitu. Atau mungkin bisa di mode live gitu. Nah, kalau sekarang di kuisis ada yang namanya fitur pelajaran atau lesson. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya pelajaran. Nah, di mana pelajaran tersebut bisa kita combine, bisa kita rancang. Dengan memanfaatkan akun super tersebut, ya kan? Dikemas sehingga bisa menjadi salah satu cara pembelajaran kita kepada siswa. Dan ternyata itu bisa terukur juga gitu. Jadi kalau materi yang kita sampaikan itu bentuknya misalnya hanya dalam bentuk powerpoint gitu ya. Hanya kita menyampaikan materi. Tetapi dengan menggunakan kuisis ini bisa ditambahkan interaktifnya gitu. Nah, menariknya di kuisis ini juga bisa dibuat kapanpun mereka bisa melakukan. Misalnya ya pada saat di luar jam sekolah mereka bisa mengaksesnya. Nah, itu yang salah satu menjadi plusnya bahasanya dari kuisis. Nanti kita akan bahas tentang kuisis ini. Nah, kemarin ada info juga makanya dari teman-teman di komunitas gitu. Bagi Bapak-Ibu yang memang bisa sharing ya kepada teman-teman yang ada di grup, yang ada di sekolah gitu ya. Dan bisa tertarik gitu ya mengikuti pelatihan dan mengupgrade akun kuisisnya menjadi akun super. Nanti akan ada free gitu ya untuk Bapak-Ibu yang memang sudah bisa ikut pelatihan dan lulus. Nah, itu sih ada bocoran seperti itu. Nah, tapi kalau belum dikenalkan, belum tahu bagaimana kuisisnya itu. Nah, hari ini kita akan belajar dulu gitu ya. Tentang bagaimana kuisis dan pemanfaatannya bagaimana nih gitu. Di dalam pembelajaran. Apalagi sekarang kan, walaupun semester 2 sudah mulai ya. Kemarin di 2 minggu yang sebelum akhir 2021. Sebelum kita liburan itu kan kita sudah ada pertemuan gitu di awal semester 2. Nah, sebenarnya yang lebih fokus nanti adalah di bulan Januari ke belakang. Oke, jadi itu tadi awalannya bahwa kenapa kami melakukan bahasanya adalah memberikan informasi ya kan terkait dengan kuisis yang akun super itu. Fitur-fiturnya ada yang apa sih, yang terbaru gitu kan. Nah, nanti akan saya kenalkan juga menggunakan fitur dari akun kuisis supernya juga. Nah, oke. Saya akan coba share screen ya Bapak-Ibu ya. Oke, jadi nanti sebelumnya nih, untuk pelatihan ini kita nanti akan ada 2 hari ya. Di hari ini dan besok penjampaian materinya bisa di hari pertama atau di hari kedua. Di hari kedua lebih kepada pengerjaan tugas gitu ya. Nah, nanti selain materi yang didapatkan Bapak-Ibu juga akan ada tugas dari kami. Tugasnya nggak sulit kok gitu. Karena sampai semua yang ada di materi, pasti tagihannya ada tugasnya gitu. Dan nggak banyak, itu hanya 3 tugas. Jadi Bapak-Ibu tinggal mengirimkan screenshotnya saja. Jadi nggak terlalu sulit kalau bahasanya dari kami. Tapi tetap kita akan dampingi gitu ya, untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, nah sekarang kita ke materi. Nah, untuk saya menyampaikan kuisis, saya akan mencoba memberikannya menggunakan materi atau pelajaran secara langsung ya. Nah, jadi Bapak-Ibu yang sekarang sedang online atau sedang live, juga bisa ikut gitu ya. Ikut menggunakan. Oke, nah ini saya setting dulu kuisis yang untuk lesson-nya. Nah, sambil menunggu ya. Bapak-Ibu untuk bisa mengakses apa yang saya tampilkan. Meskipun di sini sekarang Bapak-Ibu kan sudah bisa melihat ya tampilan kuisis yang saya sampaikan di sini. Nah, Bapak-Ibu juga bisa join gitu ya. Join, mengakses atau melihat tampilan yang sekarang sedang ditampilkan. Dengan cara membuka browser Bapak-Ibu, lalu mengetikkan joinmyquiz.com dan memasukkan kode. Nah, seperti itu. Ini saya coba bagikan di kolom set ya, terus link-nya ya. Sebenarnya cukup buka browser Bapak-Ibu, lalu ketikkan di sana joinmyquiz.com. Lalu masukkan kodenya 598-594. Jadi, langkah pertama untuk Bapak-Ibu bisa, selain bisa melihat di tampilan yang sekarang, Bapak-Ibu juga bisa gabung ya kan, untuk mengakses apa, kuisis yang saya tampilkan ini dengan cara membuka browser Bapak-Ibu, mengklik di sana, mengketik di sana joinmyquiz.com, lalu masukkan kode 598-594. Nah, ini saya bagikan melalui link ya. Atau di kolom chat Bapak-Ibu bisa klik link yang sudah ada. Boleh Bapak-Ibu pergunakan nama panggilan, supaya terlihat di sini. Nah, seperti ini berarti sudah ada 12 orang yang bergabung. Jadi, 14 orang ini sudah sama-sama melihat tampilan yang ada di layar. Baik itu menggunakan ponsel maupun menggunakan laptop. Sudah ada 14. Kita ada berapa orang? Ada 35 orang. Baik, boleh. Silakan, yang belum bergabung, boleh bergabung. Ini tadi saya mau kopi ke grup, kayaknya kelamaan. Buka WA-nya, lamban. Jadi, baik Bapak-Ibu yang mau join menggunakan laptop, boleh klik link yang ada di chat Zoom. Atau kalau menggunakan HP, bisa langsung joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya seperti ini. Oke, sudah agak banyak nih. Saya mulai aja dulu ya. Nanti kalaupun ada yang menyusul, boleh. Nah, jadi, saya akan mencoba menyampaikan. Ya, seperti ini. Nah, sekarang yang tertampil di Bapak-Ibu adalah tampilan yang sama seperti tertampil yang ada di Zoom. Seperti ini. Jadi, ini tampilan pertama tentang apa sih kuisis itu. Maka, setelah saya coba next ke slide yang berikutnya. Nah, kita bisa memberikan interaktif. Jadi, di device Bapak-Ibu, sudah muncul dan Bapak-Ibu bisa memberikan tanggapan langsung. Jadi, di sini ada pertanyaan, tuliskan nama lengkap Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa langsung mengetikan. Oh, ini sudah ada yang menjawab nih. Ada Fitrianti, Anissa Fitriya, Chandra. Nah, jadi, kita bisa mengecek juga apakah siswa sedang bersama kita atau tidak. Kan, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Salah satu langkah interaktifnya. Nah, ada 20 orang yang menjawab. Di sini, yang sebelah kanan sini terlihat ya, 20 orang dari 28 orang yang sudah join. Di sebelah kanannya ada waktu hitung mundur yang bisa kita set. Ada berapa detik sih, berapa menit sih siswanya bisa mengisi. Nah, kita bisa membuat batasan gini. Oke, misalnya sudah selesai gini. Nah, sudah selesai, time's up, maka Bapak-Ibu tidak bisa ikut jawab. Bahasanya gitu ya, ikut menjawab. Nah, ini bisa kelihatan. Yang melihat siapa saja. Lalu tampilan tanggapannya kita bisa lihat. Di sini, yang sudah ikut untuk jawab ada di sini. Nah, saya slide selanjutnya. Maka dari tampilan Bapak-Ibu. Masuk ya, Pak Rijal. Iya, telat mungkin. Oke, nah, berikutnya. Nah, dari mana, dari kota mana Bapak-Ibu dilahirkan? Ada yang Jakarta, Tanggerang, Jakarta, Tanggerang. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Langsung. Wah, ada yang dari Kepri ya. Ada yang dari Bogor. Masih muter-muter nih. Jadi kalau yang lambat begini gimana? Ada yang ini ya. Lagi saya, balik lagi ke mana nih? Muter-muter terus, Pak. Biasanya di-refresh. Nah, muter-muter terus nih. Biasanya juga sama. Iya, Pak, pasti. Wah, Anda belum beruntung nih sama-sama. Kayaknya, Pak Rijal. Pak Rijal. Kalau satu ruangan aja sering tanya. Tapi kalau jauh begini bertanya susah. Gimana ini, Pak? Biasanya kalau seperti ini, di-refresh biasanya. Kenapa? Pak, karena nanti dia akan tetap ikut ke yang sekarang join. Karena mode yang sekarang ini adalah mode live ya, Bapak-Ibu. Mode live. Jadi kalau mode live itu menunggu instruksi dari gurunya. Jadi siswanya nanti melihatnya sesuai dengan kendali dari gurunya. 34 siswa di sini terlihat. 34 siswa yang ada di sini terlihat. Nah, yang join di sini kelihatan. Oh, yang jawab di sini ada. Sesuai dengan yang ada di sini. Jawaban bisa di-edit ya, Pak? Jawaban nanti bisa dicek gitu ya. Nah, saya slide selanjutnya. Saya nggak masuk-masuk, jadi jawaban saya tuh. Belum masuk ya? Udah ada kok jawabannya Bu Ata nih? Oh, udah? Udah ada. Ya, ya. Kalau yang pertama muter terus. Oh, yang nomor satu. Oke. Saya nggak ada ya? New York? New York nggak ada ya? New York nggak ada. New York nggak ada. New York. Sekarang pilihan. Nah, sekarang pilihan. Saya adalah guru. Kayak padlet ya? Modelnya kayak padlet ya? SD mau mimpin SD? Iya, gak mau kebanyakan list. Oke, nah untuk yang slide ini, kita bisa nambahkan pertanyaan multiple choice ya. Jadi multiple choice. Dan terlihat nih siapa yang menjawab opsion A, opsion SD, opsion SMP, siapa gitu ya. Di sini ada. Dan kelihatan tampilan grafiknya. Nah, kalau tampilan pertanyaannya di Bapak-Ibu, seperti ini ya. Nah, peserta yang melihat pertanyaan ini ada di sini semua nih. Dan ini ada yang sudah menjawab, ada yang belum menjawab. Oke. Nah, waktunya sudah habis. Bisa slide selanjutnya. Berarti jawaban sudah tersimpan nih yang jawaban Bapak-Ibu. Oke, slide berikutnya akan tertampil. Nah, sejauh mana? Apakah baru tahu, pernah mencoba, mencoba menggunakan beberapa atau rutin menggunakan itu. Ya, Bapak-Ibu bisa memilih tuh. Dan langsung terlihat, oh iya. Yang jawab 28 orang dari 36. 36 ini bisa jadi ada yang tadi sudah join, terus join lagi gitu ya. Maka yang aktif biasanya cuma satu. Kita bisa langsung mengakhiri kalau kita mau menginginkan selesainya lebih cepat, seperti ini. Dan kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi, siswa akan mengikuti kita gitu ya. Mengikuti kita. Nah, ini bisa kelihatan. Mana yang jawabnya sering, mana yang agak lambat tadi jawabannya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, ternyata pertama, ya beban guru itu banyak ya. Selain membuat RPP, melaksanakan kelas, memberikan penugasan, komunikasi dengan orang tua, mereka penilai, membuat laporan. Sabrek. Sabrek ya gitu, sampai itu nggak bisa didorong gitu. Iya. Jangan sampai nggak bisa didorongan gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, saya next dulu. Jangan khawatir, kuisis akan coba hadir untuk membantu. Nah, bagaimana langkah membantunya? Nah, sebenarnya mulai dari membuat pembelajaran gitu ya. Nah, seperti ini. Kuisis itu adalah platform atau aplikasi pendidikan yang memudahkan guru untuk membuat, menyelenggarakan pelajaran dan kuis interaktif. Jadi, kayak tadi itu, pelajaran dan kuis interaktifnya digabung dalam satu link. Nah, pembelajaran ini bisa dilakukan secara sinkron saat sekarang ini, langsung dengan Bapak-Ibu, atau juga dibuat PR secara asinkron gitu. Nah, selain itu, di kuisis juga ada 30 juta lebih kuis dan pelajaran yang siap bisa digunakan oleh Bapak-Ibu untuk mata pelajaran apapun. Jadi, Bapak-Ibu, kalau misalnya sedang lupa membuat pertanyaan gitu ya, Bapak-Ibu bisa ngambil dari yang ada gitu ya, bisa memilih pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa diambil untuk kuis Bapak-Ibu dan bisa langsung dipakai dalam pembelajaran. Jadi, kita bisa jadi tidak harus membuat dulu. Jadi, kita bisa ngambil dari yang ada. Nah, tersedia dengan metode atau mode permainan. Jadi, kayak tadi itu, itu seperti games ya, seperti game. Nah, selain itu, laporannya juga lebih lengkap. Terintegrasi juga dengan LMS, salah satunya adalah Google Passroom. Jadi, Bapak-Ibu bisa tinggal langsung share tugasnya langsung ke GCR atau Google Classroom Bapak-Ibu yang sudah ada. Nah, beberapa fasilitas yang dari kuisis adalah seperti itu. Oke, kuisis bisa dimainkan di mana saja, kapan saja, dengan berbagai mode. Tadi bisa mode langsung, bisa mode PR, ataupun yang lainnya. Nah, guru dan siswa juga bisa mengoperasikannya di device apa saja. Bisa di tablet, bisa di laptop, bisa di handphone. Nah, lalu interaktifnya apa saja. Nah, di sini ada beberapa interaktif yang bisa diberikan. Fill in the blank, kayak tadi Bapak-Ibu menuliskan nama, ya kan, open-ended, menuliskan yang lebih lengkap, paragraf, alamat, seperti itu. Checkbox untuk memilih beberapa pilihan. Uling untuk memilih hal yang tidak dinilai, ya. Jadi, pilihannya tidak bernilai. Bebas, gitu. Nah, ada juga yang multiple choice yang memang hanya satu jawabannya. Jadi, Quizzes itu, di dalamnya ada mode presentasi interaktifnya. Nah, caranya, Bapak-Ibu bisa mengakses Quizzes.com, ya dari web browser Bapak-Ibu, mau dari Google, mau dari Chrome, bisa ya, mau dari Mozilla, boleh ya. Jadi, nanti menggunakan web browser Bapak-Ibu, tinggal ketikan saja Quizzes.com. Nah, untuk membuat akunnya pun mudah. Jadi, setelah Bapak-Ibu klik atau ketik Quizzes.com, nanti di sini akan ada tertampil, Bapak-Ibu bisa tinggal sign up. Nah, boleh menggunakan email diketik, atau juga bisa menggunakan email yang Bapak-Ibu sudah punya, gitu. Baik itu email Gmail biasa, atau yang sekolah, gitu. Nah, saat ini, yang sekarang ini, saya menyarankan untuk Bapak-Ibu, nanti membuat akunnya, ya, kita sama-sama membuat akunnya itu, menggunakan akun sekolah, ya. Bapak-Ibu sudah punya yang, misalnya yang di Gmail. Nah, itu cepat. Kalau di sini, kurang dari 30 detik. Karena isiannya tidak banyak, gitu ya. Isiannya tidak banyak. Ke rumahnya kali, Buruan. Oke, sekarang kita next dulu. Oke, nah, di Quizzes kita bisa mencari pertanyaan atau kuis-kuis yang relevan dengan apa yang kita cari. Misalnya, kalau kita mau mencari yang tentang sejarah, kita tinggal ketikan saja judul sejarahnya. Atau misalkan di sini, contohnya Perang Dunia II, gitu ya. Berarti nanti dia akan mengecek semua yang berkaitan dengan Perang Dunia II, gitu. Atau kita juga bisa membuat sendiri. Bisa membuat secara satu per satu, atau mengimport langsung dari Excel, gitu. Jadi misalnya kita sudah buat dulu di Excel, nanti kita tinggal import untuk masuk ke kuisis editor yang kita punya, gitu. Misalnya di rumah nih lagi nggak ada internet, oh yaudah, saya buatnya di Excel aja. Nanti pada saat ada internetnya, saya tinggal import saja dari Excel. Nah, mengapa permainan di Quizzes begitu menyenangkan? Karena di Quizzes juga ada beberapa tambahan. Yang pertama ada name factory. Name factory itu, kalau Bapak-Ibu tadi join, bisa saja Bapak-Ibu tidak menggunakan nama. Jadi saat join menggunakan kode, langsung masuk ke permainan. Nah, jadi si Quizzes yang memberikan nama, Bapak-Ibu, gitu. Namanya bebas, namanya random dari Quizzes-nya. Itu namanya name factory. Lalu saat berlangsung, ada kelasmen langsungnya. Jadi kelihatan nih, mana yang jawab, mana yang benar, mana yang salah, kelihatan. Oh, yang ranking pertama siapa, yang ranking kedua siapa, kelihatan. Nah, selain itu juga ada namanya powers up. Nah, powers up ini, biasanya di akhir-akhir pertanyaan, saat kita itu sudah salah beberapa kali, itu Quizzes akan memberikan powers up. Misalnya redemption lagi. Misalnya dia bisa mengulang kembali soal yang tadinya salah, dia ulang, kerjakan ulang. Jadi akhirnya benar, itu bisa. Ini redemption question. Atau juga dia bisa memberikan pilihan-pilihan yang lain. Kayak kalau di Who wants to be millionaire itu, kita ada 50-50, gitu ya. Nah, dia bisa tuh mengeliminasi dua jawaban yang tidak sesuai. Nah, jadi langsung bisa dihapus yang jawaban yang tidak sesuai dua itu. Jadi kita tinggal milih dua. Kalau kita mendapatkan powers up. Nah, selain itu juga ada meme. Mem itu adalah kalau kita benar, gitu ya, maka tertampil foto kita, gitu, dan menyemangati, misalnya, oke, kamu benar, lanjutkan, gitu. Nah, itu bisa kita buat sendiri. Jadi, foto yang tertampil di saat anak menjawab benar itu adalah foto kita, gitu. Jadi, ada, apa ya, ada kustomisasinya di situ. Nah, seperti ini ya, kelasmennya, contoh kelasmennya, jadi ada keseruan di saat melihat papan peringkat, gitu. Wah, ada anak yang mulai naik ke atas, ada yang turun. Nanti kita akan coba keseruan di simulasi kita nanti. Oke. Nah, begitu. selain itu juga kita juga bisa nambahkan musik, gitu ya, nambahkan musik, gitu. Jadi, kita bisa nambahkan musik. Nah, misalnya, ada musik-musiknya itu saat kita kelasmen tadi, musiknya itu nah, ada yang default dari sekisisnya, ada yang memang kita bisa tambahkan, gitu. Jadi, saat bermain ini, klik kedengeran dan suaranya. Nah, seperti ini ada suara-suaranya, jadi, saat permainan itu ada musiknya. Nah, selain musik juga, di video itu, ini contoh live game, ya. Contoh live game. ini ada di video di video-nya, seperti ini. Contoh live game-nya. Nah, nanti kita praktek, ya. Oke, selanjutnya, ya. Oke, saya next, ya. Nah, selain itu juga, kita bisa menambahkan yang lain-lainnya, gitu ya. Oh, ini sebelumnya. Oke, kita bisa menambahkan yang lain. Contohnya, kita bisa menambahkan Nah, kita misalkan mau nambahin padlet ke sana, bisa word wall, gitu ya. Slide, kanva, dan yang lain-lainnya. Itu bisa ditambahkan di dalam presentasi, ya. Slide presentasi atau slide pelajaran, gitu. Oke. Nah, terus bagaimana laporannya? Nah, laporannya itu kuisis memberikan beberapa hasil. Yang pertama adalah dalam bentuk di web, website, ya. Nah, seperti ini. Yang sebelah kanan ini. Atau Excel-nya. Nah, Excel-nya juga ada. Lengkap persiswa yang dijawab. Perpertanyaan dan persiswa ada di situ. Lalu juga ada PDF-nya. Jadi, kalau misalnya mau dicetak, laporannya udah bisa langsung. Per question, ya. Jadi, per question, jadi misalkan pertanyaan pertama, itu nanti terlihat akurasinya, gitu. Siswa yang menjawab benar, siswa yang menjawab salah, disitu terlihat akurasinya. Nah, ini contohnya laporan yang di web. seperti ini, kelihatan. Yang jawab B, itu berapa persen, gitu. Excel-nya juga seperti ini. Kalau yang PDF-nya, nah, seperti ini. Jadi, dia ada angka-angka kelihatan. Oh, iya. Berarti soal ini hanya dapat sekian persen akurasinya, gitu. Boleh jadi, setelah kita menyelesaikan, nanti kita bisa mensortir, ya. Kita bisa mensortir, mensortir mana yang kira-kira kita pakai atau tidak, gitu. Nah, selain itu, kuisis juga bisa langsung terintegrasi atau diintegrasikan dengan LMS Google Classroom, gitu ya. Itu bisa langsung. Jadi, misalnya, Bapak-Ibu yang sudah ada Google Classroom-nya, kuisisnya tinggal kita taruh di situ untuk sebagai tugas. Nah, cuman kita harus konekkan dulu antara Google Classroom-nya dengan kuisisnya. Nah, ini perbedaan antara yang basic dengan yang super, ya. Bedanya, kalau yang basic itu total partisipan. Total partisipan di gamenya itu bisa sampai 500. Tapi, kalau Bapak-Ibu hanya ngajar satu kelas, biasanya kan cukup, ya. Tapi, kalau misalkan mau gabung, gitu, itu bisa, partisipannya bisa 500 pas game ini, ya. Lalu, untuk homework, ya, homework-nya atau PR-nya, mode PR-nya, itu bisa unlimited untuk yang super, gitu ya. Dan kita bisa menambahkan audio recording. Jadi, misalnya, ada pertanyaan di mana anak-anak itu harus menjawabnya menggunakan suara, gitu. itu bisa di dalam kuisi tersebut ditambahkan insert untuk yang audio. Jadi, misalnya, kayak listening, gitu, ya. Dia suruh baca atau speaking, gitu, ya. Speaking, dia suruh baca teks yang ada. Dia baca. Nah, itu bisa menjadi inputan atau pengumpulannya dari kita, gitu, untuk yang audio. Nah, terus, temanya juga lebih banyak dan lesson time-nya bisa full color. Nah, ini yang perbedaan antara yang basic dan yang super. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh materi belajar tentang tata surya yang dibuat di kuisis. Jadi, ini pembelajaran, ya. Bahasanya, ini adalah pembelajaran. Nah, ini contohnya gini. Ini ada sistem tata surya. Jadi, pertama, ditampilkan dulu gambar di awal. Nah, ini masih ada yang tadi of new. Oke, nah, seperti ini Bapak-Ibu bisa langsung ikut jawab. Bentar saya kembali ke ini dulu. Yang tertampil di Bapak-Ibu slide yang mana? Udah yang soal, Pak Rizal. Yang soal. Nah, yang ini ya? Iya. Oke, sekarang posisinya di sini. Hal apa yang paling kamu supaya di luar angkasa? ya, seperti ini. Jadi, bisa dijawab langsung. Ini kalau misalnya dibuat PR, pertanyaannya tertampil dan menunggu dari respon dari siswanya. Jadi, ada pertanyaan dulu yang tersampaikan. Jadi, kalau bahasanya di K13 itu ada menanya dulu ya. Nah, baru ada materinya. Nah, materinya ini bisa disampaikan dalam bentuk infografi seperti ini. nanti dia akan coba berliterasi menggali dari apa yang infografis yang disampaikan. Poin-poinnya yang mungkin dia perlu catat. Baru nanti ada pertanyaan lagi dari infografis tadi. Jadi, literasinya bisa dapat juga di sana. Nah, seperti ini. Coba tebak suara apa saja yang kita dengar jika kita berada di luar angkasa. Apakah dientukan suara meteor, suara angin kencang, suara-suara asing, atau nyaris tidak ada suara yang terdengar. Kalau Bapak-Ibu nanti join dan menjawab, nanti bisa terlihat di sini. Apa saja yang benar. Nah, ternyata yang benar adalah yang benar adalah nyaris tidak ada nyaris tidak ada suara. Tidak ada suara di luar angkasa. Nah, jadi ini beberapa ini ya, beberapa cara untuk kita pembelajaran tapi juga interaksi. Nah, ini yuk kita bermain game. kita bisa menambahkan world wall di sana. Jadi kita bisa menambahkan game yang lain di luar quizzes untuk masuk ke dalam pembelajaran yang ada di quizzes. Pelajaran yang ada di quizzes. Jadi misalnya ini saya menambahkan yang ada di world wall. World wall kita bisa pakai pasangkan, memasangkan seperti ini. Kita bisa pasangin. Jadi aktivitas pemasangan ini bisa kita pakai di dalam pembelajaran yang quizzes tadi. Misalnya Merkurius, terus ada Venus, ada Bumi, terus ada Mars, terus apa lagi itu? Jupiter, ada Saturnus, Uranus, sama Netunus. kan begini kita kirim baru kita cek yang mana. Oh, ternyata benar. Nah, seperti ini. Ini kan kita bisa menggunakan world wall ke dalam quizzes, ke dalam pembelajaran quizzes. Jadi, nggak harus isinya itu selalu quizzes, selalu materi, tetapi bisa juga kita gabungkan atau kita combine. seperti ini. Kita bisa nambahin juga slide, Google slide, di mana anak nanti bisa menginteraksi sendiri ini, dia memajukan atau memundurkan slide-nya sendiri di dalam pembelajaran atau pelajaran quizzes. quizzes. Nah, atau kita nambahin padlet di sini. Padlet di sini. Siswa bisa nambahin tentang rotasi planet, nanti ditambahkan yang di bagian sini, nanti ada yang poster, ada yang ini, nanti menyesuaikan. Jadi, padlet-nya juga bisa ada di dalam pembelajaran quizzes tadi. Nah, seperti ini. yuk kita jaga bumi bersama-sama. Setelah selesai pembelajarannya, dia mengaksus pembelajarannya, bisa kita tambahkan quiz. Nah, quiznya itu diambil dari quizzes juga. Mereka menjawab pertanyaan yang ada. Nah, menggunakan tampilan pertanyaan ini benar-salah, ya kan? Benar-salah, dipilih. Untuk yang pertanyaan nomor satu, lalu berikutnya, untuk yang nomor selanjutnya, menggunakan yang lain-lain. Tapi sebelum dia masuk ke nomor berikutnya, itu ada penjelasan dari kita. Jadi, ada penjelasan dari kita. Misalnya, ternyata ada anak yang jawabnya itu keliru atau salah dari kunci. Kita bisa menambahkan penjelasan dari jawaban yang sebenarnya. sebelum dia masuk ke soal berikutnya, dia bisa memilih. Jadi, ini contoh-contoh pembelajaran atau pelajaran yang bisa dipakai atau dibuat di kuisis. Ini tuh bisa dipakai langsung, secara langsung seperti saat ini, atau bisa dibuat jadikan PR. Bisa, dua-duanya. Jadi, bisa juga memberikannya secara langsung atau memberikannya secara PR. Jadi, anak-anak bisa juga mengaksesnya di luar jam yang kita tentukan. Ini sih, kalau sudah selesai, diklik. Sudah selesai. Nah, di sini bisa kelihatan laporannya, kalau anak-anak memang batinan ya, maksudnya live sekarang ini. Siapa yang ikut dalam pembelajaran, siapa yang tidak di sini bisa kelihatan. Dan nanti bisa juga kita cek di akun. Kita cek di akun kita. Oke. Kayaknya sudah mulai siang, jadinya mulai rada ini. saya mau punya, saya mau sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, saya mau kasih kuis deh. Kalau ini kuisnya sedikit, cuma 5 pertanyaan berarti di sini kita tidak perlu share-share link lagi ya? Kalau dibuat live-nya, kita hanya share link tetap, tapi kalau dibuat tugas kerjaan rumah, nanti bisa dipakai link. saya coba sekarang bapak ibu boleh join di kuisi nah, saya copykan link-nya di kolom chat. kalau untuk yang TTS asalkan dia ada link embed-nya atau link yang bisa ditaruh, itu bisa. kalau basis-nya adalah web ya, jadi apapun bisa diinsert di dalam pembelajarannya kuisis. Jadi link embed-nya ya Pak? di-copy ya Pak? Betul, bentuknya link ya, link nanti dia akan membuka sendiri, tampilannya akan terbuka sendiri. Terima kasih Pak. Oke, nah ini coba, ini kuisnya cuma sedikit ya, cuma 5 soal ya, jadi bisa juga dipakai untuk icebreaking bahasanya gitu ya. Oke, nah, sudah ada 28, ada 56 orang. Oke, sambil menunggu saya kopikan link daftar hadir ya. Daftar hadirnya ada di Google Classroom. Oke, sudah, sudah banyak nih, saya mulai ya. saya coba mulai ya, Bapak-Ibu yang sudah 38 yang join, sambil kita cek. Oke. ini ada suaranya bapak-Ibu. selamat menunggu. ada yang bisa dikasih, ada yang juga yang salah ya. Oke, hanya 5 pertanyaan, saya ibu. Ini kalau ada yang slide ya, 3 kali benar ya hati-hati menjawab pertanyaannya kalau untuk aku super ini bisa ganti temanya banyak bisa ganti misalnya mau pakai yang summer atau pakai yang football seperti ini bisa banyak tema-temanya oke ada yang sudah selesai 5 kali benar nih keadilan di bawahnya penyusul ada Bu Rafika ini ada Bu Usda oke nah Tadi pasti mungkin ada yang yang mendapatkan Salah semua nih itu padahal kayaknya emang susah ya? enggak kan? saya patut 2 nih bro yang fokus di pertanyaan 4 dan 5 nah tapi biasanya biasanya ada ini biasanya ada yang dapat kesempatan kedua gitu ya iya dapat Pak tadi tadi sudah dapat kesempatan kedua cuma klik salah-salah bisa ya? padahal itu ya padahal pertanyaan yang salah tapi jawab betul tapi disininya masih salah memang atau jangan-jangan jawabannya nggak ada Pak Rizal ada ada semua ada Pak Rizal kalau saya mau ngulang kan tadi ada yang salah kalau saya mau ngulang misalnya nak mau ngulang yang tadi saya salah bisa ya Pak Rizal ya? nah kalau kalau saya membuka kuisisnya itu tak terbatas jadi misalkan udah selesai ya selesai lalu mau ikut lagi 2 kali itu bisa asalkan gurunya itu membuat tak terbatas jadi berkali-kali pun nggak masalah gitu tapi tetap nanti yang dilihat itu adalah penggunaan skor ya oh nanti dia lihat nih skor dan ketepatan menjawab kecepatan menjawab akurasi ya nah seperti ini nih saya sudah akhiri dulu ya nah jadi sudah terlihat yang cepat anak-anak muda semua biasanya satu anak muda yang kedua tergantung jaringan kalau live ya kalau untuk Pak Rizal saya kan di kampung takutnya tiba-tiba mati maaf ya iya nggak apa-apa Bu nah maksud saya gini kalau memang kuisis itu bisa bisa dua mode tadi ya bisa langsung seperti ini atau bisa juga dibuat PR nah kalau dibuat PR itu koneksinya tergantung dari masing-masing gitu jadinya memang tidak harus seperti ini langsung gitu oke nah ini kelihatan ya tuh ada yang 100% menjawab bener semua gitu saya juga semua bener iya bener semua betul Pak nah gitu kan Pak Nana bener semua ya tapi mungkin ada yang lebih cepat gitu ya ada yang lebih cepat oke nah seperti ini Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan hasilnya dengan cara mengklik unduh hasil disini ya nah unduh hasil ini bisa didapatkan dalam bentuk Excel kita lihat nih hasil Excelnya kayak gimana ya oke saya sel dulu boleh boleh kalau misalkan untuk PR tadi ya Pak itu nanti apa namanya istilahnya kuisisnya terbuka apa tak terbatas atau tamernya yang tak terbatas gimana Pak nah bisa 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 juga di bebas maksudnya boleh tak terbatas boleh juga dibatasi gitu ya jadi kalau mau membuat yang PR tadi kita bisa men-setting mau satu kali saja dijawab atau beberapa kali dua kali tiga kali juga bisa Bu gitu ya terima kasih ya oke nah tadi Excelnya sudah terdownload terlihat ya Bapak Ibu ya nah seperti ini tuh dari ribur makhluk apakah yang paling banyak di kebun binatang gitu ya manusia iya pasti ada yang menjawab bukan manusia gitu ya asal asal gak kepengkiran kata saya itu ini per per apa persiswanya ada semua disini ya kan nah kelihatan semua dan ini kelihatan ada yang sekali ada yang dua kali gitu disitu ada nah kelihatan ya nah untuk yang partisipannya juga sama akurasinya skornya kalau mau lihat yang dijawab benarnya benar salahnya itu ada di akurasi ya kalau di skor ini sudah tambahan dengan waktu waktu penjawab gitu lebih cepat atau lebih lama nah ini kan bisa kelihatan ya 21 detik ya kan rata-rata menjawab pertanyaannya oke seperti ini nah quiz detailnya juga ada rata-ratanya jadi bapak ibu sekali buat quiz itu sudah mendapatkan apa jawaban yang apa laporan yang lengkap ya di di excelnya ini nanti di download di hasil gitu kalau yang di gurunya ya ada unduh ada tulisan unduh nah kalau misalnya tadi udah di close kita mau lihat nih yang tadi ada gak adanya di menu laporan seperti ini oke baik eh oke oke baik bapak ibu saya akan mencoba mendemokan mungkin bapak ibu yang yang baru pun juga boleh ya mengikuti eh untuk membuat akun kuisisnya rivi bikin samai dulu rivi mau belum makan yuk bikin samai dulu yun nak boleh saya juga mau dong mau dong konsumsinya sama ya sama ya mau dong maaf belum di mute maaf belum di mute ya baik nah kita kita coba jadi bapak ibu kalau yang bapak ibu sudah punya akun sekolah saya menyarankan untuk coba membuatnya menggunakan akun sekolah ya gitu kenapa? karena nanti kita bisa membuat akun supernya bisa dari sekolah gitu nah bapak ibu yang belum belum pernah menggunakan kuisis atau yang sudah pernah pun juga bisa eh mengunjungi kuisisnya dengan cara eh mengketikan di browser kuisis kuisis.com ya nah seperti ini kuisis.com nah oke nah seperti ini ini sudah ada akunnya saya logon dulu oke kalau bapak ibu masuk ke kuisis.com nanti akan tampilan awalnya sebelum login akan seperti ini gitu tapi kalau bapak ibu sudah login nanti akan masuk ke halaman dashboardnya bapak ibu nah cara untuk loginnya atau sign up nya bapak ibu bisa klik yang bagian sign up di atas ini ya di klik sign up lalu nanti bisa menggunakan akun yang ada di Google bapak ibu boleh yang di atas boleh juga mengetikan email dengan manual atau kalau misalkan bapak ibu mau pakai pakai yang tidak manual bisa di klik yang bagian Google di sini ya nanti dia akan membuka email bapak ibu yang ada di browser nah misalkan saya mau pakai akun SMA di sini nah berarti tinggal pilih yang at SMA.alazar kalau bapak ibu yang di SD berarti SD.alazar seperti itu ya nah dengan cara klik email tersebut ya kan nah seperti ini ya kalau ini akunnya sudah pernah tapi sudah di saya ganti akunnya saya pakai akun yang lain saya ulangi ya klik sign up klik sign with Google lalu pilih email yang sekolah nah nanti dia akan langsung masuk ke halaman dashboard seperti ini nah sebelumnya kalau dia belum pernah daftar kalau bapak ibu belum pernah daftar maka akan ada pilihan apa school ya ada school ada profesional ada school profesional sama satu lagi kalau nggak salah bukan keduanya gitu jadi ada tulisannya lalu ada pilihan apakah bapak ibu guru atau siswa nah bapak ibu pilih yang guru gitu jangan lupa untuk memilih yang guru jangan sampai memilih yang siswa kalau memilih yang siswa maka email tersebut sudah terafiliasi dengan kuisis yang siswa jadi nggak bisa dibuat untuk membuat soal di sana jadi hati-hati pada saat pemilihan di awal nah kalau sudah di klik bagian teacher tadi nanti bapak ibu masuk ke halaman dashboardnya bapak ibu ya di sini seperti ini dan di sini akan ada tulisan basic account upgrade to super nah kalau bapak ibu akunnya masih basic di sini akan tulisannya basic account tapi kalau sudah super seperti ini akan ada tulisannya akun district atau akun sekolah nah ini adalah akun akun kuisis yang sudah bukan basic ya sudah sudah super jadi nanti akan ada perbedaannya oke saya kembali ke yang basic dulu nah di sini bapak ibu bisa membuat kuisnya itu dengan cara mengklik tombol create nah di sini di klik create di sini akan ada dua ada new quiz ada new lesson yang terakhir bapak ibu kerjakan adalah quiz ya menjawab pertanyaan itu quiz tidak ada penjelasan-penjelasan dalam bentuk slide nah tapi kalau untuk yang bawah lesson atau pelajaran itu yang seperti sebelumnya pada saat saya menjelaskan nah untuk lesson ini kita bisa menggabungkan antara penjelasan atau slide juga dengan lengkap dengan interaktifnya gitu nanti akan ada dua perbedaan jadi ada yang kuis ada yang lesson nah saya akan coba untuk buat yang kuis dulu ya nah bapak ibu bisa klik yang kuis di sini nah langkah pertama adalah bapak ibu ketikan dulu namanya misalnya mau buat kuisnya kuis umum aja dulu ya misalnya umum tentang pertanyaan pengetahuan umum lalu yang kedua pilih subjek yang relevan dengan judul tersebut misalnya bisa pilih yang fun atau cari yang lain disini ada more ya bapak ibu tinggal pilih yang lain misalnya yang yang lain-lain gitu atau sebelum sebelum masuk ke sini nanti ini bisa misalnya di klik yang other di sini lalu di next nah yang other di sini bisa di klik next nah setelah itu akan masuk ke tampilan editor kuisis nah ini adalah editor kuisisnya namanya editor kuisis dimana kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan di kolom yang sebelah kiri nah di sini ini akan bisa kita tambahin pertanyaan kalau bapak ibu misalnya belum punya belum punya pertanyaan bapak ibu bisa menggunakan fitur yang namanya teleport nah di sini bapak ibu tinggal ketikan saja kata kuncinya misalnya pengetahuan umum ya di klik search nanti dia akan mencari kata kunci yang sesuai dengan pengetahuan umum nah contohnya di sini ada pengetahuan umum di sebelah kiri ya saya ambil misalnya pengetahuan umum ada yang ini nah di sebelah kanannya itu akan tampil kalau kita klik sebelah kiri yang sebelah kanannya akan tampil pertanyaan-pertanyaannya gitu jadi ini judul quiznya ini pertanyaan-pertanyaan kita bisa ngambil salah satu ya boleh semuanya kita ambil boleh juga kita ambil satu-satu mana sih yang kira-kira pas gitu tadi misalnya oh ini saya mau apa mengambil yang ini misalnya oh klik add question seperti ini tarik kecak kalau tarik yang berasal dari daerah oh ini add question nanti saat kita klik ini langsung masuk ke daftar pertanyaan di sebelah kiri nah mudah ya hanya tinggal klik saja itu sudah lengkap yang hijau ini adalah jawaban yang merah ini adalah pilihan salah ya pilihan benar yang hijau yang pilihan salah yang merah nah seperti ini gunung tertinggi di dunia jadi di klik add question nah dia akan masuk ke sebelah kiri atau ke daftar pertanyaan nah kita mau ngambil lagi dari yang lain boleh di sini nah kita bisa klik yang add question di sini nah seperti ini lalu ada kayak gini nih nah bisa bisa diambil seperti ini oke misalnya sudah selesai nah kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dimana pertanyaannya ini bentuknya adalah kalau ada checklist kayak gini ya jawaban bisa lebih dari satu ada kotak begini ya nah seperti ini tapi kita memilihnya yang sesuai lalu ada pilihan lama waktu tampilnya si ini pertanyaan jadi kita bisa set untuk pertanyaan beda-beda boleh kita set juga kita bisa mengelompokkannya dengan topik gitu ya jadi nanti satu kuis itu bisa aja terdiri beberapa topik misalnya ada yang kalau ulangannya ada beberapa KD yaudah nanti bisa bisa dikelompokkan berdasarkan topik masing-masing nah disini oke ini ada multiple choice question ada polling ada fill in the blank ada open ended ada draw nah draw dan add slide ini hanya ada di akun ya basic ada tetapi yang lebih lengkap lagi ada di di yang akun super ya untuk draw question sama yang add slide nah ini ini tambahannya nih kalau dulu yang basic gak dapat nih tapi kalau yang sekarang dapat oke seperti ini nah setelah ini selesai Bapak Ibu bisa melengkapi yang sebelah kanannya contohnya Bapak Ibu bisa menambahkan quiz image disini dengan cara mengklik lalu mengetikkan gambar yang mau dicari misalnya pengetahuan ini bisa Bapak Ibu search di Google ya ini sudah langsung dia milih nah untuk yang akun basic pilihan 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 gambarnya ini hanya dapat 10 free image ya setiap hari gitu jadi bisa langsung klik search dan insert langsung hanya 10 dapatnya gitu lalu dipilihkan apa bahasanya apakah Indonesia ataupun bahasa yang lain boleh kelasnya misalnya kelompok KG itu ini ya playgroup ya gitu lalu universitas itu berarti yang lebih tinggi jadi TK sampai ke universitas karena ini umum ya boleh kalau mau dibatasi grade-nya juga boleh kelas 2 atau kelas 3 berarti dipilihannya disini sesuai kelasnya lalu untuk public kita buat public dulu supaya yang lain bisa lihat lalu klik share nah kalau sudah 10 per 10 berarti quiznya sudah bisa digunakan biasanya kalau belum 10 per 10 itu akan ada pertanyaan akan ada pengingat ya misalnya ada pertanyaan yang belum ada kuncinya gitu ya kunci jawabannya biasanya dia akan kasih tahu oh iya kalau sudah kalau sudah lengkap 10 per 10 kita bisa klik share ya seperti ini dan kita balik ke ke awal nah seperti ini nah ini kita tinggal kita tinggal kita tinggal mainkan bisa langsung di bagian sini ada live ya klasik atau instruktur atau assign homework gitu ya nah kalau misalnya kita buat homework nah disini bisa kita klik homework ya kan tadi belum ya kita belum nyoba yang homework homework ini deadline-nya untuk yang basic itu hanya 2 minggu dari hari ini gitu ya dari tanggal 6 2 minggu maksimalnya tapi kalau yang akun super bisa bebas misalnya kita buat yang lebih dari 2 minggu itu bisa untuk yang homework ini jadi deadline-nya bisa kita atur gitu ya deadline-nya atau kita pilih yang tidak ada deadline-nya ini juga bisa tapi kalau tidak ada deadline itu hanya untuk yang akun super nah disini ada pilihan unlimited dan beberapa jadi siswanya boleh hanya sekali sekali ikut quiz-nya atau 2 kali ikut quiz-nya atau tak terbatas nah disini bisa kita pilih di bagian di bagian ini ya bagian homework-nya tadi gitu pengaktifan homework-nya nah terus nah ini kalau kalau mencari apa disini ada tulisannya ya show answer during activity kalau misalnya mau ditampilkan jawabannya saat menjawab ya misalkan siswanya jawab lalu habis itu tampil jawabannya nah ini bisa di on bisa di off-kan gitu di on bisa di on-kan bisa di off-kan ini bisa bisa kita atur gitu ya oke power up tadi yang tambahannya ya power up jadi siswa bisa mendapatkan tambahan dari game quiz-nya gitu ya bisa tadi yang 50-50 bisa tadi juga tambahan waktu itu bisa atau freeze time ya jadi waktunya jadi berhenti jadi kita nggak nggak dibatasi waktu meskipun kita mengeset waktunya 2 menit misalnya seperti itu ini pilihan-pilihan yang bisa Bapak Ibu pakai lalu ada meme-nya juga nah meme-nya ini nanti kita bisa buat custom sendiri kalau yang ada dari dari apa dari quiz-nya kan hanya sedikit ya 1,2,3 jadi saat dia benar akan muncul gambar seperti ini gitu ya kalau dia salah nanti muncul gambar yang lain itu bisa ditampilkan meme-nya oke untuk yang create quiz oke kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu ada ya nah Risa ya kalau yang untuk basic ini belum bisa untuk ngopi untuk Mbit yang tadi ya misalnya punya quiznya di WorldWall gitu apakah sudah bisa di-share di basic.com ini Pak? oke kita coba nanti ya nah sebelum itu kita ganti dulu bisa kita ganti dulu nih ini kan pakai bahasa Inggris semua ya nah settingannya bisa kita ganti nih tampilannya jangan bahasa Inggris gitu kan bisa di klik bagian setting lalu nanti language-nya di sini diganti dengan bahasa yang familiar buat kita gitu misalnya bahasa Rusia gitu kalau familiar ganti bahasa Rusia atau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia aja lah biar familiar bahasa Inggris aja Pak bahasa Sunda nggak ada ya bahasa Sunda ya bahasa Jawa juga ada ada Pak ada bahasa ini Thailand boleh yang biasa seneng film-film Thailand di sini ada Jawa juga ada coba ya ya Bapak Ibu bisa pakai bahasa Indonesia aja dulu ya tampilannya biar-biar seragam oke seperti ini ini udah langsung otomatis kalau kita pilih bahasa Indonesia berubah menjadi bahasa Indonesia semua ya iya Pak Rijal baik banget biar saya ngerti iya baik oke sekarang kita ke yang pelajaran ya nah tadi bedanya dengan akun yang apa yang 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 super apa tuh nah di sini saya coba buat yang pelajaran baru ya oke kalau tadi kan kuis nah kita coba masuk pelajaran baru kita coba eh kasih nama atau liburanku liburanku berarti nanti di sini ya saya kasih other saja lalu klik lanjut nah kita pengen bikin pembelajaran tentang liburan temanya gitu temanya nah bentuknya beda dengan kuis tadi ini bentuknya lebih kepada slide-slide ya di sebelah kiri ini ya kayak kita di powerpoint bahasanya gitu ya nah sebelah kiri ini kita bisa tambahkan slide dan interaktifnya di sebelah kiri nah misalnya di sini saya mau tambahkan gambar gitu bisa di sini ada menu di bawahnya ada ada teks gambar audio atau video di sini ada ya atau persamaan matematika nah bisa ditambahkan langsung ke sini misalnya mau ditambahkan gambar Bapak Ibu tinggal klik gambar aja ini kan kosong ya ya saya tambahkan gambar tentang liburan liburan nah misalnya holiday di klik holiday klik masukkan oke kalau untuk akun super di sini nggak ada batasan ya tadi kan batasannya cuma 10 ya nah kalau di akun super tidak tidak ada batasan nah kita bisa klik di sini nah ini mau diturunin ke belakang nih gitu tadi tulisannya nggak kelihatan gimana caranya tinggal klik kanan Bapak Ibu tinggal di order ordernya tinggal bawa atau kirim ke belakang nah seperti ini nah kalau gitu berarti gambarnya sudah ada di belakang di belakang tulisan dan tulisannya nanti tinggal kita sesuaikan warna tempatnya gitu ya nah ini campangnya nih ini tulisannya mau di geser kan kena kenanya ke tulisannya apa ke gambarnya mulut bawahnya bisa di geser nah jadi slide nya lebih ini ya lebih berwarna ini kalau mau diganti warnanya tinggal kita klik ganti warnanya yang sesuai warna putih cari warna-warna yang kontras ya Bapak Ibu ya ya betul nah ini slide pertama nah slide keduanya misalnya mau kita tambahkan pertanyaan gitu ya nah ini kalau Bapak Ibu klik tambahkan slide nah di sini ada banyak pilihan kan bisa pilihan ganda bisa isi bagian kosong nah saya pengennya yang kedua itu saya pertanyaan nah apa pertanyaannya nah tuliskan tuliskan nama tuliskan nama kalian nah berarti di sini ada fill in the blank gitu ya pertanyaan nah boleh di ketikan jawaban boleh juga enggak gitu kan saya pengennya fill in the blank nya itu nggak pakai apa nggak pakai jawaban gitu boleh ini bisa bisa saja nggak usah pakai jawaban di sini tapi kalau misalnya mau pakai jawaban yang persis ini bisa kita kasih kunci kunci jawabannya di sini ya oke waktu tampilnya juga bisa kita atur tadi misalnya 10 detik untuk menuliskan nama dan kita juga bisa nambahkan gambar gambar yang ada di sini di tampilannya jadi selain hanya tulisan bisa juga ditambahkan gambar gitu ya oke misalnya di sini saya masukkan gambar berarti pertanyaan bisa rekaman suara kita juga bisa ya bisa bisa untuk akun yang ini bisa nambahin juga khusus yang super ya iya untuk yang super kalau yang di mana yang basic yang basic enggak ya biasanya salah satu salah satu kalau udah nambahin gambar nggak bisa salah satu sembilan dong nah terus misalnya yang kedua misalnya mau nambahin polling gitu ya polling untuk melihat daerah daerah liburan ya kemana saja kalian berlibur nanti bisa di sini opsinya jadi bisa dicampur antara pertanyaan atau juga kita bisa menambahkan di sana slide kosong atau bentuknya slide yang kita punya gitu ya misalnya isinya hanya materi-materi saja gitu atau nih halaman web nah halaman web juga bisa kita tambahkan di sini nah yang beda lagi selain dari ini tadi adalah ini sketsa kita bisa nambahin sketsa di sini oke ini tadi saya hapus saja ya nah kita bisa nambahin sketsa sketsa itu bisa gini ya saya misalnya saya punya gambar gambar makanan makanan khas daerah nah misalnya tuh nah kita bisa nambahkan di sini waduh gambar ya gambar makanan khas daerah oke misalnya di sini ini kan banyak ya saya pengen yang ada pilihan banyaknya nah misalnya yang ini nih oke oke saya nambah nah nanti di sini ya kan siswanya menjawabnya pakai draw pertanyaannya misalnya gini eh mana yang kalian sukai atau tandai tandai makanan yang kalian sukai nah nanti siswa bisa menandainya dengan cara menggambar mengklik atau buat buat gambar ya misalnya bisa diwinkari bisa di checklist gitu ini bisa kita coba nanti seperti ini ya dari gambar yang ada nanti siswa tinggal kalau kita klik coba nah jadi tampilan siswa kayak gini siswa bisa tinggal milih apa klik yang bagian pensil di sini ini ketebalannya bisa diatur warnanya bisa dipilih misalnya warnanya merah gitu ya nah dia bisa klik misalkan ini dia seneng seneng gunderin gitu ya kan ini silang atau yang yang silangnya yang silangnya saya mau ngasih warnanya yang hitam ini enggak nah seperti ini nanti yang terkumpul ke kita nah nanti Bapak Ibu bisa coba deh nah ini kan kita coba ya nah ini ada tambah-tambahnya atau kita kita tambahkan halaman web tadi ya kalau misalkan mau nambahin word wall atau yang lain gitu itu Bapak Ibu bisa ya bisa klik bagian yang tambahkan tautan misalnya tadi saya mau ngambil link yang ada di sini nih makanan 34 provinsi nanti di sini Bapak Ibu tinggal klik tambahkan tautan copy paste aja di bagian link sampai muncul lalu di klik simpan nah gitu gitu jadi di sini udah ada sudah masuk ya misalkan membuat pertanyaan tapi yang sifatnya pasti itu kayak tadi makanan kan apa yang kamu suka itu kan bebas banyak tuh di lingkari atau di checklist misalkan itu kalau misalkan kita mau membuat pertanyaan jawabannya itu misalkan makanan daerah itu perhalaman perhalaman ya Pak misalkan pertama makanan khas Jawa Timur nulis ya nulis nulis misalkan pilih yang tadi sama seperti yang tadi untuk nanti untuk makanan khas Jakarta dan daerah lain itu perhalaman ya Pak oh iya berarti satu pertanyaan satu halaman gitu atau kalau memang gambarnya udah dicampur semua gitu ya dia juga bisa nanti ditulisin misalnya dia lingkari tulisin ini Jawa Timur di lingkari ini Banten atau gambarnya tadi bisa saja dalam bentuk apa ya tarik garis gitu ya jadi ada gambar ada juga nama nama daerahnya jadi dia tinggal tarik garis itu juga bisa menjodohkan ya kalau menjodohkan biasanya buat senang iyalah betahala Pak gitu ya jadi intinya yang di bagian sini ini adalah siswa itu menggambar jadi dia draw menggambar sesuatu jadi inputannya berupa gambar bukan memilih kalau tadi kan milih ya yang ini kan kita ngetik yang ngetik jawaban terus tadi yang tadi multiple choice dia milih tapi kalau yang ini bentuknya dia menggambar gitu oke oke nah ini bedanya ini bedanya yang tadi ya yang bagian oke oh iya ini ada pertanyaan untuk fungsi matematika kita coba ya disini misalnya saya mau nambahin satu slide kosong lalu disini mau saya tambahkan pertanyaan tentang matematika disini ada sisipan pertanyaan nah ini udah ada nih gitu gitu jadi misalnya pertanyaannya berapa nilai x dari 2x 2x kuadrat nah ini kan bisa dipilih yang kayak gini nah 2x kuadrat ditambah gitu ya ditambah misalnya 3x min 12x 12x nah itu nilai x dari ini ya nah contohnya seperti ini ini bisa di klik masukkan nah ini bentuknya teks yang sudah ada persamaan matematikanya disini nah kalau misalnya disini nanti mau ditambahkan pertanyaan berarti pilihannya disini bisa kita pilih mau yang pilihan ganda atau mau mau yang jawaban terbuka gitu ya atau mungkin mau mau sketsa juga boleh jadi pengennya anak tuh langsung jawab disitu coret-coret boleh gitu tinggal pilih yang mana tapi yang jelas untuk inputannya sudah bisa nambahin yang matematika gitu yang belum bisa itu bahasa Arab kalau gak salah disini belum bisa nambahin Arab tapi bisa juga dalam bentuk gambar nanti Arabnya gitu jadi di screenshot dulu seperti biasa ya masukkan gambar sisipkan gambar tapi dari dari komputer nah seperti ini dari komputer diambil dari komputer lalu nanti dimasukkan ke situ yang tentang bahasa Arabnya gitu nah sama seperti kita menyisipkan gambar itu juga bisa oke jadi tadi untuk yang slide bisa dipilih hanya salah satu yang gak bisa gabung misalnya di slide ini ada pilihan ganda enggak jadi pilihan ganda satu slide gitu isi bagian kosong satu slide apa survei satu slide dan ini bisa di combine nah untuk yang akun super tidak terbatas slide-nya yang mau dibuat berapa berapa banyak itu tidak terbatas nah tapi kalau yang akun basic kayaknya dibatasin kayaknya dibatasin oke Rizal ya baik boleh sambil tanya ya boleh boleh Rizal saya kan buat tuh yang lesson terus nah itu tuh tulisannya itu mau rapih itu gimana ya tulisan ini jadi kalau misalkan kan yang dibawahnya itu misalkan akas 1 kan kita mau nulis nih misalkan tujuan pembelajarannya ada 2 nomor 1 nah tapi itu enggak nah pas 2 itu jadi enggak rapih itu aja sih maksudnya membuat rapihnya itu gimana ya jadi tulisannya di bawah oke boleh bergeris iya boleh bergeris biar enggak kayak di ini gitu di word misalkan tujuan pembelajaran kayak gini ya iya disini 1 1 ini dia bikinnya pakai tulis ini 1 misalkan membuat apa gitu ya ya yang kedua yang penting ininya alignmentnya sesuaiin sini mis nah rata tengah rata kanan rata kiri kalau rata kiri rata kiri semua berarti pakai pakai itu ya apa namanya kalau dia udah selesai tuh baris pertamanya udah habis tapi masih di nomor 1 gitu jadi si hurufnya itu enggak bisa kayak di word di enter gitu ya enggak bisa ya jadi dia di bawah tulisannya di bawah itu tuh di bawah satunya angka 1 enggak di bawah membuat enggak di bawah M jadi kelihatannya kayak enggak rapi kayak enggak rapi ya kok bisa ya kok pakai apa teks biasa ya oh oh kemarin tuh saya enggak bisa enggak bisa ya oke nah itu makasih Pak Rizal ya bisa juga seperti ini Bapak Ibu yang sudah punya PowerPoint bisa juga slide-slidenya itu dijadikan gambar di PowerPoint nanti dimasukkan ke sini sudah jadi gambar berarti tidak perlu di kita tambahin teks lagi disitu bisa saja tinggal langsung kita tambahkan audio disana ya jadi sambil slide yang sudah dibuat bisa sambil kita kasih penjelasan itu berguna buat apa berguna saat kita kasihnya PR jadi kalau live kan kita bisa sambil ngomong kan bisa sambil jelasin tapi kalau untuk yang PR kan harus tambahan audio kan nah ini kita bisa nambahin nih gitu bisa sudah kita rekam dulu lalu kita upload ke sini atau kita bisa langsung ngomong di sini oke ini asal asal kita bisa sesuai ya nanti ini bisa terpakai di yang sama kita bisa merekam di sini oke ini asal ini kenapa bisa terpakai di yang sama kita bisa merekam di sini ya kenapa tadi malah malah suaranya jadinya nggak ini suaranya jadi nggak nggak bagus gitu ya karena mikrofonnya dipakai dua dipakai yang zoom sama juga dipakai ini jadi kalau nggak sambil zoom nanti dia bisa nambahin nambahin suara atau kita tambahkan video nah jadi di powerpoint kalau kita kasih powerpointnya kadang videonya kan nggak bisa diputar gitu ya nah kalau di sini dibuat PR link link videonya bisa bisa langsung mereka tonton juga pada saat mereka mengakses pembelajarannya jadi bisa disusun yang rapih dulu untuk pembelajarannya sudah lengkap dengan quiznya gitu nah nanti baru kita kasih ke siswa nah itu menjadi satu pembelajaran untuk mereka boleh dikasihnya secara live langsung di online atau juga boleh juga diberikannya secara PR gitu nanti langsung kepada setelahnya oke ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu enggak Pak Rizal saya pernah juga tuh record tapi suaranya itu kayak suara kitanya itu keluarnya itu kecil tuh apa harus ada misalkan di sini tuh khusus ini ya MP3 berarti ya maksudnya gimana ya harus dibuat ke MP3 gitu ya berarti suaranya atau pas recordnya enggak jelas ya iya kadang ini mikrofon di kitanya yang volumenya kecil gitu jadi kan kalau di mikrofon ada pengaturan volume ya volume mikrofon jadi bisa kita cek dulu apakah sudah full level mikrofonnya atau belum Pak Rizal ini bisa kolaborasi enggak sih Pak Rizal nah kalau kolaborasi oke kita cek ya jadi ini misalnya sudah bikin nih kita kan sudah bikin nah ini udah kita simpan nih enggak bisa disimpan karena ini belum ada jawaban nih oke saya bikinnya berarti yang open edit aja deh yang enggak pakai jawaban nah kita simpan dengan cara pertama kita tambahkan dulu gambarnya ya kalau gambarnya saya ambil yang ini yang sudah ada bahasanya bahasa Indonesia untuk kelasnya diumumin aja ya umum public ya visible nah kita simpan oke kalau sudah simpan kita bisa bagikan nah jadi kolaborasinya itu tidak bisa mengedit secara bersama-sama jadi kita bisa bahasanya di sini membagikan ya membagikannya membagikan edit nah seperti ini ini kita bisa nambahkan ya kepada orang tapi coba saya coba bagikan oh enggak bisa jadi harus ada emailnya yang yang pas gitu ya kecuali kalau untuk edit ya kecuali kalau hanya untuk melihat nah di sini bisa saya kasih salintah hutan lalu Bapak Ibu bisa seperti ini bisa Bapak Ibu bisa klik juga link yang sudah saya kasih di kolom chat untuk melihat nanti tertampil di akun di Bapak Ibu seperti apa ya nih saya akan coba buka pakai akun yang basic ya biasanya tidak bisa di tidak bisa di edit karena yang pertama ini dibuatnya menggunakan akun super nah seperti ini akan ada tulisan salin dan edit tidak bisa karena saya mau buatnya di akun super kalau yang buatnya di akun super yang bisa mengedit hanya yang akun super tapi kalau misalnya buatnya yang di basic ya hanya akun basic akun basic maupun super bisa ngedit gitu ya jadi bisa bisa kolaborasi Pak Rizal mau bertanya lagi nih maaf ya kalau misalkan untuk SD kan paralel Pak Rizal ya betul misalkan kuisis ini mau saya pakai untuk separalel berarti saya harus buat buatnya PR akunnya masing-masing guru paralel ya supaya bisa dibuka ya Pak kalau mau edit harus kalau kolaborasi kan sama tuh kalau separalelan iya kayak tadi aja Bu caranya dibagikan lalu disini ganti edit lalu nambahkan akun kuisis dari guru yang separalel tadi jadi kalau untuk edit memang dibatasi tapi kalau hanya kalau hanya mau lihat gitu ya mau di copy itu bisa langsung disalin tautan bedanya bedanya tadi kalau edit ini kuisisnya tetap ada di ibu tapi orang lain bisa ngedit bareng ngedit bareng tapi kalau tadi disalin dan salin dan bagikan berarti ininya lessonnya ini sudah pindah ke orang lain gitu sudah di copy sama orang lain ya oleh oleh semua temen separalel saya gitu ya Pak iya betul nanti mereka masing-masing tinggal langsung buat PR gitu ya di PRkan kepada siswanya di kelasnya tersebut bisa terima kasih Pak jadi kan kalau misalnya bentuknya kuis kita kan bisa teleport ya jadi kita kasih alamatnya terus kita bisa ambil kuis tersebut nah kalau lesson bisa nggak kayak gitu nah kita cek ya untuk lesson apakah kita bisa apa namanya saya edit saya edit dulu ya coba aku cari ya punya Pak Tiza liburanku iya biasanya kalau sudah saya bikin public bisa ini terlihat banyak kalau kalau teleport lesson teleportnya dimana ya Kalau ini disini Teleportnya disini Slide bentuknya Klik dulu yang tambahkan slide baru Lalu kita klik disini Misalnya Keliburan Nanti klik mencari Dia akan nyari Yang sesuai dengan yang ada Misalnya ini tadi ya Keliburan TK Dia bisa nambahin pertanyaan Bisa nambahin juga yang slide Ini kan pertanyaan semua nih Saya cari yang pelajaran Nah ini contohnya nih Nah ini Dia ini menggeser nih Klik add slide Arisa saya udah ketemu tapi gak bisa Karena Bapak pake super Nah itu bedanya Kalau super bisa ngambil Ngambil dari yang Basic dan super Semua yang basic dan super public Tapi kalau yang basic gak bisa Ngambil yang super Iya Pak gak bisa di edit Karena disitu copy editnya Harus pake gosu Super Super ya Iya Seperti ini Nah ini seperti ini Bisa langsung diambil ya Cuma bisa review aja Pak Iya Oke Nah nanti Kalau Bapak Ibu mau Akunnya jadi super Nanti Bapak Ibu Selesaikan tugas dari saya Nanti akan di review sama Trainer kuisisnya Yang di Indonesia Insya Allah nanti dapat Akun yang super Kalau mau bayar Biasanya harganya 300 ribu ya setahun ya Tapi kalau misalnya Dapat free Nanti akan ada free Kalau yang Bapak Ibu yang Lulus nanti Di pelatihan Oke Ini Belum masuk Ada GC nya ya Pak Tapi belum masuk Pak Iya Untuk Google Classroom Google Classroom ada di Ada di Mana Di Deskripsi What's up ya Deskripsi WA juga Saya coba ini Saya tambahin Nah linknya bisa Bisa di klik Di kolom chat Oke Sampai sini mungkin ada Pertanyaan Bapak Ibu Sudah jam 3 Baik Jadi Nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi dulu Tentang kuisis yang Bapak Ibu punya Besok kita akan coba Menyelesaikan Materi yang belum Saya sampaikan Dan Untuk tugas ya Nah di Google Classroom Saya sudah menaruh Untuk panduan penggunaan kuisis Ada buku panduan penggunaan kuisis Saya Saya sampaikan dulu Nah ini Ada Di Google Classroomnya Sudah ada berapa yang Pak Rizal aku gak bisa join Kenapa gak bisa join Gak tau Kenapa ya Ini saya Bisa pakai akun sekolah Gak bisa Pak Bisa pakai akun Atau gmail Iya Pakai gmail biasa ya Akun gmail pribadi aja Iya gmail biasa Iya Karena Saya pakainya Pakai akun belajar yang ini Jadi kalau akun belajar itu Hanya bisa di join Sama yang gmail Sama yang belajar juga Jangan pakai akun yang sekolah Oke Disini ada Buku panduan kuisis Di panduannya Ada bentuk PDF Ini Bapak Ibu bisa Pelajari juga Untuk kuisis Nah seperti ini Langkah-langkah Mendaftarnya Sampai Sampai Punya akun kuisis Teleportasi Dan menggunakan Atau dalam bentuk E-book ya Nah ini Nah ini bisa Bapak Ibu Akses nanti Di Google Classroomnya Nah link daftar hadir Sudah juga saya posting Di sini Di daftar hadir Sesi online nya Untuk yang hari pertama Nah untuk tugasnya Sudah tertampil Di sini ada tiga tugas ya Bapak Ibu ya Nah sebenarnya tugasnya Mudah sih kalau Kita lihat di materi Di sini ya Tugasnya itu cuma tiga Bapak Ibu membuat akun Kuisis yang guru Ya Nah ini Saya sarankan untuk Pakai akun sekolah ya Akun sekolah Atau akun belajar ID Yang kedua Menyelenggarakan Kuis Jadi buat satu kuis Lalu di Di share Dikerjakan oleh Bapak Ibu Yang ada di grup Ya bebas Isi kuisisnya bebas Mau Tentang pelajaran boleh Mau umum juga boleh Ada Minimal Lima sampai sepuluh pertanyaan ya Kayak tadi itu Sepuluh pertanyaan Dan ada Partisipannya lima belas Minimal ada Ada lima belas Siswa Jadi kalau belum lima belas Nah Bapak Ibu bisa pakai Mode yang Boleh yang PR ya Boleh pakai mode yang PR Nah yang PR itu Jadi Kalau tadi Saya Tampilkan Ya seperti ini Ini mode PR Yang tugas pekerjaan rumah Nah tugas pekerjaan rumah Jadi supaya Bapak Ibu Nggak nunggu lima belas orang Gitu ya Kalau itu kan nunggu lima belas orang Kalau udah baru dimulai Kan kelamaan tuh Bapak Ibu bisa tinggal Tinggal Apa Ganti Waktunya Batasan waktunya Kalau di akun Bapak Ibu Masih basic kan Pilihannya kan Hanya dua minggu ya Ini kalau sudah super Bisa tak terbatas ya Nah pilih aja Sampai dengan minggu depan Lalu Bapak Ibu Klik di sana Apa Linknya ya Sampai dapat link Di setting Lalu di klik Sampai dapat link Nanti linknya itu Bapak Ibu share di grup Supaya Bapak Ibu yang lain Bisa Ini Bisa mengerjakan Ya jadi Mengerjakannya Nggak perlu ditunggu Gitu ya Dikerjakan Jadi ini sudah ada lima belas Baru Bapak Ibu Screenshot tuh Hasilnya Nah untuk melihat hasil Bapak Ibu bisa ada Diklik laporan ya Di bagian laporan Nah di bagian laporan Itu Bapak Ibu bisa lihat Contohnya tadi ya Quiz yang tadi itu Sudah ada 46 orang Nah tuh Sudah ada 46 orang Nanti ini yang dikirimkan Sudah ada 46 orang Ini yang tadi sudah menjawab Kelihatan ya Mana yang Tidak menjawab Ada berapa kali upaya Di sini ada tulisannya ya Upaya 1 Upaya 2 Nanti ada Nanti akan ada Oke Disin tanya Kenapa kalau pakai Laptop saat Share quiz Kesiswa sering reload Gitu Tapi kalau pakai HP Lancar Iya Kalau share Kayak gini Saran saya Memang lebih Lebih lancar Lebih biasanya Lebih lancar Menggunakan HP ya Karena di HP Ada aplikasinya Tapi kalau yang Di laptop Pergunakan Browser yang ringan Gitu Contohnya tadi ini Akan ada perbedaan Antara mengakses Quisisnya Menggunakan Chrome Dengan menggunakan Firefox Gitu Biasanya lebih cepat Yang Firefox Atau Kalau yang Browser yang Adge yang baru Itu bisa lebih ringan lagi Gitu Nah Kalau pakai Chrome Biasanya Kalau sudah banyak Tab yang dibuka Misalnya ini ada 5 tab Atau 10 tab Ya Ia akan lebih berat Dibandingkan dengan Yang hanya 1 tab saja Jadi kalau Yang gak perlu Ya gak usah dibuka Tab Chrome nya itu Jadi buka Hanya 1 Tab saja Jadi aplikasi Yang jalan itu Gak Gak banyak Itu Itu sih Sarannya ya Oke Nah jadi Bapak Ibu Tugasnya hanya 3 Tadi Kapan deadline nya Ya deadline nya Sampai dengan Minggu depan Tapi yang sudah selesai Bisa langsung Dipumpulkan Boleh Kalau belum selesai Juga gak apa-apa Masih ditunggu Nah ini Saya dengan Pak Indra Ya Pak Indra itu Kuisis yang Regional Ya dia ada Dia supervisor Supervisor Kuisis nya Nah nanti Kalaupun Yang memberikan akun Free akunnya Nanti dari Pak Indra Jadi Pak Indra ini Juga melihat Nanti Bapak Ibu ya Yang sudah join Di classroom Dan sudah Mengerjakan tugasnya Bisa terlihat Oleh Pak Indra Oke Ada pertanyaan Nanti sampai sini Kayaknya Bapak Ibu Mau coba Untuk Eksplorasi ya Nanti ya Oke Baik Mungkin Bapak Ibu Bisa nanti Mulai mengeksplorasi Besok kita akan coba Gabung lagi nih Di jam yang sama Jam Jam Setengah Dua ya Jam Satu atau jam Setengah Dua Kita gabung lagi Nanti kita coba Lihat Bahasan yang belum Terbahas oleh saya Nanti Kita sambil Praktek Coba ya Bapak Ibu Bapak Ibu yang sudah Buat Pelajaran Atau lesson Itu bisa ditampilkan Beberapa Nah sama Yang sudah punya quiz Yang bisa di Bisa di Apa Kerjakan oleh teman-teman Boleh bisa langsung Di share di WA Group Yang belum masuk Yang belum masuk WA Group Ada Boleh quiz yang lama Parizan Quiznya Boleh sih Yang lama Tapi kalau bisa Baru Baru Supaya nanti Terlihatnya Hanya Anggarnya sekarang Gitu ya Oh ya Siap Siap Akan kelihatan Nanti sebenarnya Sampai laporan Ada batasan Ada batasan Soalnya Gak apa Harus berapa 5-10 5-10 Iya Soalnya Gak usah yang ini Gak usah yang Murat-berat ya Pelajaran biasa aja Pelajaran biasa Yang Yang Boleh Boleh Kalau mau Sekalian bikin Materi juga Oke Ada lagi Bapak Ibu Parizal Kan Yang saya Akunnya udah Pake email sekolah Jadi gak apa Pakai akun itu aja Gak apa Gak apa Akun sekolah Lebih enak Kan tugas satu Membuat akun ini Iya Membuat akun Akun yang sekolah Kan udah ada ya Iya Udah ada Saya emang pakenya Yang sekolah Yang dashboardnya aja Itu kan ada tulisannya Terima kasih Parizal Parizal maaf Tapi saya keluar Ada tugas apa Pak Ada di Google Classroom Saya kemental terus Gak bisa masuk Kedengaran suara Buku Buku panduannya Di link Google Classroom Nah ini saya Klik di kolom Share di kolom chat Nanti Ibu bisa Klik Dan join di Google Classroom Untuk join Google Classroomnya Pakai akun Gmail Atau akun Belajar ID Kalau misalnya Akun sekolahnya Gak ada Kalau akun sekolah Gak bisa Maksudnya Kalau untuk akun sekolah Gak bisa Pak Rizal Ini Bu Risma Tadi kesiangan Waduh Bu Risma Bu Risma Tadi belum subuh Tadi belum subuh Karena subuhnya jam Iya Pak Subuhnya jam 6.45 Jadi pas Udah ketelakan Sekarang udah malem Sekarang pagi Tadi pas buka Itu baru-baru Mau bangun Subuh lah Udah ketelakan Jadi subuhnya Baru jam 6.45 Jadi pas buka Ya Allah Udah ketelakan Jauh Nanti rekamannya Saya di bu Nyimak sih Nyimak tadi Masuk jam 7 Lewat lah 7.15 kali Hebat nih Tadi kalau mau ikut Bisa ada tulisannya Dari UK Apa itu dari mana Bu Risma Sambil sarapan Iya Sambil Bentar lagi Baru sarapan Bu Risma ini kebetulan Ada gambar ini Gambar benderanya UK Iya Senang teman-teman Dengar suara teman-teman Ayo udah senang Kita juga senang Dengar suara Bu Risma Iya Terdampar Di sini terdampar Iya Iya Bu Risma nanti Saya ikut aja Mungkin partisipan Udah masuk sih Join di Google Classroom Ya Pak Lijar Tapi saya lihat-lihat Tadi udah Ketinggalan Kirain Bu Risma Lupa Bahasa Indonesia Lengrekamannya Lengrekamannya Nanti di-share di Google Oh iya Lengrekamannya Pak Risma Bu Risma Terdampar Tapi nikmat Eh Bu Deli Eh Bu Deli Eh Bu Deli Eh Bu Deli Oke lanjut Lanjut Oke Baik Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu Kalau tidak ada Bisa kita akhiri Untuk sesi yang hari ini Nanti hari besoknya Kita coba Lebih kepada Kepraktek ya Lebih kepada Kepraktek Dan Bapak Ibu yang mungkin sudah Mengeksplorasi Nanti bisa Share nih Sampai dengan Penggunaan Penggunaan klinis Bener harapannya Tadi Sudah punya materi Sudah punya materi Siapa tahu Bisa buat materi Untuk Bahasanya apa ya Luring ya Di jam luring Jadi satu pelajaran Untuk Untuk luring Nah Kalau Kuis gamenya Masih bebas nih Tapi kalau untuk yang Pelajarannya Itu sudah Dikhususkan Untuk pelajaran Yang memang Bapak Ibu ampu Atau Bapak Ibu Pelajar Yang Kasih ke Anak Oke Itu saja dari saya Terima kasih banyak Partisipasinya hari ini Ada 50 orang Tadi sempat Lebih dari 60 tadi ya Sudah join Di Di Zoom kita Pada hari ini Terima kasih banyak Sekali lagi Mudah-mudahan Apa yang kita pelajar ini Berkah Amin Ya Pak Semoga yang kita Dapatkan hari ini Bisa menjadi keberkan Buat kita Dan ilmu Lada ilmu Buat kita semua Dan juga Anak didik Peserta kita Terima kasih Saya akhirnya dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih 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 Jangan lupa Besok setengah dua Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih